Shalom Shalom Selamat hari Senin 22 Agustus 2022 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hofer Bintor Lamanugrahnya Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words Yang ini suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh besar kerinduan saya bagi seluruh sekalian Agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan Setiap hari tidak pernah berhenti menjama hati Menggarap pola pikiran paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah Menuju Christlikeness Masih dalam season autumn dengan tema declaring king's mandate Grace Words Hari ini saya berikan judul kenikmatan hidup bagian yang kedua Kenikmatan hidup bagian yang kedua Mari bergegas umat Tuhan kita Sekali lagi Membaca yakni Filipi 3 Ayat 7 sampai dengan 10 sebagai fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini Filipi 3 Ayat 7 sampai 10 Tetapi apa yang dahulu Berupakan keuntungan bagiku Sekarang Kuanggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan Berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa Dengan dia Dalam kematiannya Saya sudah katakan kemarin umat Tuhan Walaupun terasa janggal dan sedikit Ke arah negatif untuk otak yang kotor Maka frase kenikmatan hidup itu sangat terdengar duniawi Ya Tapi kenikmatan hidup berbeda dengan kenikmatan duniawi Adalah nature manusia Naluri manusia Untuk cari yang nikmat buat dirinya Nah Para manusia yang belum lahir baru Itu akan berkubang dosa Seperti kumbang tanduk dengan kotorannya misalnya Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan Tentu saja pengejaran akan kenikmatan hidup berubah Pertobatan bukan saja mencakup Duka cita akan dosa Dan korupsi internal Namun juga perubahan pikiran dan hati Metanoia Dulu kenapa bikin dosa sederhana Dosa enak Tidak usah naif Tidak usah munafik Kenapa orang bikin dosa Dosa enak buat dia Ya Dan terlalu suci itu terasa jengah Terasa Masa sih aku Dipanggil orang kudus Saya ingat hari-hari dimana saya tidak bisa mengelak Saya mulai menikmati Beribadah di gereja Saya mulai menikmati jamahan Tuhan Secara aneh Saya mulai menikmati Bahwa Tuhan itu baik Pada saat saya menyanyi Saya ingat Bahkan refrain belum Masih ingat juga saya lagunya Apa Ku panggil engkau ya Bapak Nama terindah Belum refrain Saya sudah nangis terus Tapi di saat yang sama Saya takut dikucilkan teman-teman saya Saya merasa harus membela diri Dengan cara yang aneh Ketika teman-teman saya berkata Halo Haleluya Gitu semua Saya enggak ya Bok sudah biasa saja Jangan panggil haleluya Jadi pendeta Translate Mau jadi pendeta Apa kamu Padahal saya hanya memenuhi kewajiban saya Yang notabene Saya Kristen Kristen Minggu ke gereja Bagaimana bisa mau jadi pendeta Ya siapa yang nyangka sih Kalau ke depan Tuhan tuh punya rancangan yang begitu Ya seperti sekarang ini Tapi waktu itu tidak Umat Tuhan Jadi kenapa saya tersiksa Padahal saya belajar Menjadi orang baik Karena dibutuhkan perubahan pikiran Pertobatan Bukan hanya berjinah Lalu berhenti berjinah Membenci Lalu berhenti membenci Punya dorongan Membunuh Mencuri Lalu bertobat Bukan hanya itu saja Dibutuhkan metanoinya Perubahan pikiran Dulu sukanya yang porno-porno Dulu suka judi Dulu suka melihat musuh lawannya itu cilaka Ya Tiba-tiba berubah Dan ini menakutkan Buat orang seperti saya Ya Kok saya rindu doa ya Kok saya rindu Menyanyi Buat Tuhan ya Suatu kali saya ingat sekali Kakak kelas saya Ya Ini pengalaman yang aneh sekali Kakak kelas saya Yang merupakan panutan Saya nakal Ketika beberapa Kenakalan Saya teman baik dengan adiknya Dan beberapa Kenakalan Itu saya lihat Punggungnya dia Beberapa jenis Kenakalan Ya Seperti pada waktu tawuran Atau Melakukan Lompatan Flying fog Pertama kali Saya lihat punggungnya dia Artinya saya ngefun Saya idolakan dia Saya ikut dia Sesuatu kali Dengan cara yang unik Dia mendapati Saya bertobat Saya ikut Tuhan Dan hidupnya pelik sekali Dan saya bilang Eh Kak Ayo Ikut Ya Gak apa-apa Biasain dulu Saya ingat sekali Dan hidupnya memang Baru hancur sekali Dan dia merasa Jamahan Tuhan Seperti itu Ketika semua orang Saya waktu itu WL nya Worship leader Saya ajak jembah Mari engkau yang berkenan Angkat tangan Sembah Tuhan Hal yang biasa Buat kita Yang sudah terbiasa Kalau belum terbiasa Ya bukan hal biasa Sahabat Tuhan Pada waktu Saya ibadah Ya saya cari orang yang tidak ada Dan saya masih bertugas Malam harinya Dia telpon saya Unik sekali pengalaman rohani ini Buat saya Ketika Jumpa suara saya Eh Kalepover Eh ya Kak Lu tadi dikemana Dia langsung Kasih saya Dua Tiga rentetan Empatan Pisuhan Ya Fasih sekali Saya sampai harus Diam dulu Kenapa Kenapa kok begitu Kenapa kok pergi Aku takut katanya Kenapa Tadi pada waktu Kau ajak Untuk kita semua Angkat tangan Saya takut sekali Saya malu Tapi saya pikir Gak ada yang lihat Dia angkat tangan Ketika dia angkat tangan Tuhan jamah hatinya Dan dia takut Dia lari pulang Mbak Tuhan Dia minum Dia ngerokok Jadi Aneh sekali bukan Tipuan iblis Itu membuat Seolah-olah itu Kita lebih familiar Lebih enjoy Kalau kotor-kotoran Ya Dan ini Saya dipakai Tuhan Lumayan banyak Untuk Bimbing Kawal Anak-anak rohani saya Yang berkata bahwa Eh kemarin kok gak ke gereja Wah Rasanya jengah juga B Kalau terlalu bersih Gila tidak Ya Pelan-pelan lah Padahal kita Kira-kira suka tidak Kalau makanan kita Kotor Ada kecoa Ada coro gitu Ya Apakah kita suka Tidur di tempat yang bersih Atau kotor Ini semua Tipu muslihat Iblis Ya Tuhan Yesus berkata Kalau kamu minum Dari dunia ini Kamu pasti Haus lagi Yohannes fasal yang keempat Haus lagi Haus lagi Kalau kamu minum Daripada Kukatannya Kamu Tidak akan Haus lagi Justru From the inside From your belly Ya Dari ulu hati Dari pusat Dari pusat tenagamu Rasul Paulus Di hukum Penggal Pulang ke rumah Bapak Saya Berasumsi Di hari-hari terakhir Beliau Beliau mengendang Mungkin Dia akan Tersenyum Sambil Manggut-manggut Sendiri Iya Dulu yang Kuanggap Menguntungkan Bagiku Apa Apa yang dianggap Keuntungan Ya Bisa jahatin Orang-orang Tidak bisa balas Bisa curangin Cewek cantik Bego Kok bisa Mau-maunya Ya Mungkin Klepto Tidak kelihatan Tidak ketahuan Curi orang Curi uang Orang tua Mungkin Tidak Atau apa Atau apa Saya tidak tahu Atau bagi Rasul Paulus Mungkin Bisa tangkap Orang Yang menyembah Yesus Dan membunuhnya Mungkin Dia lihat Kiri kanan Bagaimana Aku bisa Ada di penjara Menunggu Untuk dipenggal Kepalanya Saya curiga Demikian Kronologinya Lah ya Dulu yang Kuanggap Untung Sekarang Kuanggap Rugi Karena Kristus Malahan Segala sesuatu Kuanggap Rugi Yang Ku Kehendaki Ialah Mengenal Dia Jadi Umat Tuhan Bagi orang Yang tidak Cinta Tidak Sayang Menunggu Itu Penderitaan Ya Beberapa Beberapa Orang Saya ingat Dulu Ke Gereja Itu Terpaksa Berdoa Terpaksa Liturgi Ibadah Terpaksa Tapi Hari-hari Saya Mengucap Syukur Saya Menikmati Persekutuan Dengan Tuhan Ibadah Bersama Saudara Seiman Dan Melayani Kristus Saya Berdoa Engkau Mengalami Hal ini Saat Manusia Belum Mengenal Mengecap Cinta Dalam Hidupnya Maka Orientasi Pusat Hidupnya Pasti Berkisar Dirinya Sendiri Dirinya Sendiri Tapi Ketika Dia Mengasihi Dia Jatuh Cinta Pada Objek Pribadi Tertentu Maka Seluruh Hidupnya Berubah Dia Akan Berjuang Dia Akan Bertindak Action Bagaimana Menyukakan Pribadi Yang Dicintainya Bagaimana Mengambil Hatinya Menyenangkan Yang Membahagiaan Pribadi Tersebut Saya Akan Lanjutkan Dua Hari Kedepan Saya Berdoa Roh Kudus Menjama Hati Kita Semua Have A Nice Day Tuhan Yesus Memberkati Surah Sekalian Shola Grazia